Oke, menit. Hari-hari, penemuan jejak harimau ini membuat warga resah karena mengancam keselamatan dari serangan hewan buas tersebut. Seorang warga bernama Muslim mengaku menemui jejak harimau tersebut pada pagi hari saat dia mengantar anaknya ke sekolah. Bahkan, sang anak melihat langsung seekor harimau melintas di jalan lalu bersembunyi di semak belukar. Semalam kami kan mau berangkat sekolah itu, jadi udah terlewat. Dibilang sama anak ini, ada harimau katanya di belakang. Begitu saya menengok ke belakang harimau itu enggak ada. Sepat marah aku sama anak ini. Aku tanya harimau apa ini. Iya, Pak katanya. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBK SD Ariao yang mendapat laporan langsung turun ke lokasi dan memasang papan peringatan waspada untuk masyarakat sekitar. Petugas memasang papan peringatan di wilayah yang pernah dilintasi harimau seperti di jalan Kijang Putih atau kilometer 7, di jalan Pesantren atau kilometer 9, dan perumahan Surya Langgeng atau kilometer 6. Kalau menjumpa dengan harimau Sumatera ya, agar cepat melaporkan kepada pihak Balai Besar Dayao atau pihak Kabupaten Mas ataupun pihak desa setempat. Untuk rambu sendiri ada berapa titik kita pasang, Pak? Untuk rambu kita ada masang tiga titik. Yang pertama ya di desa di jalan Kijang Putih ini, yang kedua nanti di kilo 9 di Pesantren, dan yang ketiga nanti di kilo 6. BBK SD Ariao menduga harimau yang masih berkeliaran dekat pemukiman warga merupakan satwa yang biasa mendiami kawasan konservasi Tahurah Minas. Dari Kampar Riau Ahmadison dan Wahyu Palatehan melaporkan.